Oke guys, kembali di channel saya tentunya di Soleh CC C-C-C-N-C-C Seperti biasanya guys ya, kita akan mereaksen beberapa video yang viral di tiktok Dan kali ini adalah video yang paling ngeselin tentunya Yaitu video apalagi kalau bukan dari kontennya D-E-B-M Tau, The BAM Dan kali ini kita akan melihat resep-resep yang ada disitu Dan kita bisa tiru di rumah kita pastinya Kalau enggak, kita bisa emosi Jangan panjang lebar Kita langsung tonton videonya Guys, buat kalian yang bingung banget cara olah daging sapi Kali ini aku bakalan ngasih tips cara olah daging sapi yang super duper gampang banget Pertama-tama disini aku goreng daging sapinya pake bawang merah sama bawang putih Dan lanjut disini aku udah punya singkong yang udah aku parut-parut Kemudian disini bakalan langsung aku sangrai Kalau udah disangrai disini aku bakalan langsung tuang ke dalam cetakan Yang berbentuk kelopek kayak gini guys Nah kalau udah ini kelapanya tinggal langsung dibukain aja Buat kelapanya disini bakalan langsung aku tumbuh sampai Gak perlu disusun pake cetakan Kalau mau digiling jadi satu Bener-bener halus kemudian tinggal disisihkan Dan lanjut ke perbumbuan Disini aku udah punya bawang ungu Cabai warna hijau dan cabai merah Semuanya aku tuang jadi satu Nah buat tuanginnya disini aku dibantuin Pake corong merah cap buaya betina Pake corong merah cap buaya betina Gak harus pake corong langsung pake tangan Tung bisa 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 Ambil lunggu ngukus disini aku bakalan langsung potong-potong Daging yang udah tadi aku goreng Ini dipotongnya sesuai selera aja Kalau dagingnya udah terpotong merata Langkah selanjutnya disini aku udah siapin daun pisang Buat daun pisangnya disini bakalan langsung aku tutup Kemudian aku sematin pake tusukan sate kayak gini Berhubung perbumbuan udah mateng Jadi disini bakalan langsung aku angkat Kemudian tinggal dihalusin aja guys Di wajan yang berbeda disini aku tuangin santan cair sekitar 2 liter aja Kemudian disini juga aku siapin bumbu halus Buat bumbunya disini aku tuang cabai yang udah aku halusin Kemudian bawang merah bawang putih Semua bumbu yang udah dituang ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk Sampai kecampur merata Nah lanjut juga disini aku tambahin rempah-rempah Gak lupa buat daging yang udah tadi dibungkus daun pisang Ini tinggal langsung dituangin aja ya guys Dan katanya ini tuh tips biar dagingnya cepet empuk Kalau dagingnya udah dituang disini aku tuang juga bunga lawang Sama aku tuang juga kayu manis Dan buat singkong yang udah disangrai dan udah diulek Disini aku tuangin juga dan ditambahin penyedap rasa Karena proses memasaknya cukup lama Nah disini aku bakalan bikin dulu sambal ijo Buat bahannya disini aku pake cabai keriting, cabai rawit, sama bawang putih Kemudian ditambah tomat Kalau udah mateng ini tinggal disisihkan Dan lanjut disini aku bakalan langsung goreng baby kentang Disini aku goreng Baru kali ini aku denger ada baby kentang Ada pun baby oktopus Baby kentang Kita goreng dulu baby kentangnya Lalu kita makan dengan tetangga Pala bapak kau Setengah mateng aja guys Nah kalau misalnya udah tinggal langsung diangkat Dan kemudian ini tuh tinggal langsung disatuin sama daging yang udah tadi aku bikin sekitar 3 jam Oke guys ini dia rendang padang ala DEBMnya udah jadi Udah scroll banyak nih guys Nah bikin lah kalian bikin lah ya rendang padang ala DEBM itu ya kan Daripada kalian kesal-kesal aja nontonnya kan tiru aja semuanya Cara-caranya masak ya Biar senang hati kalian Dicuci sampai bersih Nah kalau udah dicuci sampai bersih aku mau pindahin ke wadah yang lainnya Nah kita pisahin ya Setelah itu lanjut aja Aku tambahkan air yang sudah matang Nah kita tambahkan lalu kita remas-remas kayak gini ya Diremas-remas sampai ini mengental Kalau udah kayak gini teksturnya lalu aku mau saring Kita pisahkan dengan daunnya ya Nah kalau udah disaring kayak gini kita diamkan Lanjut aja yuk disini aku mau potong-potong nangka kuning nih Selanjutnya mau aku susun gula coklat di atas Kaget aku guys Biasa aja Pake ngegas pula Selanjutnya Sobek berbentuk bunga kayak gini Biar cantik Setelah itu mau aku siram pake air Dan aku tumbuk-tumbuk karena aku mau ganti Gak perlu kau susun Kalau mau ditumbuk-tumbuk jadi satu perguso Langsung aja tumbuk ya Lama-lama kau yang kutumbuk Pak Ulekan bebek biar makin lucu Lanjut aja nih Aku mau tuangin tepung beras Nah ini aku masukkan tepung beras setelah it Corong merah lagi andalanya Corong merah Si corong merah Si corong merah Andalanya si corong merah Gak perlu kau pake itu corong merah Untuk nuangin tepung dalam itu Langsung aja pun Itu tambahkan juga tepung tapioca Dan disini mau aku parut-parut garam Lanjut aja siram pake santan cair ya Setelah itu diaduk-aduk Nah aku mau tambahin pewarna pink kayak gini Diaduk sampai mengental ya Setelah itu mau aku masukkan ke cetakan Seluh lah Kaget aku pun Biasa aja Aku yang marah harusnya Gak bisa seluh Kayak gini Kalau udah dimasukkan semua Aku mau teken-teken Biar keluarnya lucu kayak gini Nah ini ditaruh di air es ya Biar matang Nah kalau udah semua Ditaruh di air es ya Biar matang Bapak kau matang Kita aduk-aduk Lanjut aja Kita sisikan dulu Aku mau masukkan gula coklatnya nih Nah gula coklat yang udah dituk Tempat saya namanya gula merah guys Tapi disini gula coklat Sebenernya gula coklat Atau gula merah Tebak ya Tulis kalian di komentar ya Gula merah Atau gula coklat Enggak kalian tulis Bisulan kalian ya Gula merah warnanya coklat Iya juga ya Tambahkan air dan garam Dan tambahkan daun pandan Di aduk-aduk Sampai cair atau larut Nah ini dia Cuingnya udah jadi nih Mak Pukul-pukulnya pun itu Udah jadi Mantul-mantul macam apa pula Gemoy banget ya Nah aku mau teken-teken Biar berbentuk dadu kayak gini Setelah itu siapkan cup Dan diisi dengan es batu Lalu aku isi dengan cuing Kemudian isi juga dengan cendol warna pink Dan aku juga kasih isian Bubur sum-sum warna ungu Setelah itu tambahkan juga Nangka yang udah kita potong-potong Kemudian disini aku juga mau tambahkan Parutan kelapa muda Nah lanjut aja setelah itu Kita tuangin gula coklat Yang udah kita cairkan Satu persatu ya Setelah itu baru kita tuangkan Santan cair yang udah kita masak Dan ini kita sajikan Wow segar Wow segar sekali Nah buat kalian ya guys ya Kalian bisa tiru Nah itu cara-caranya ya Kalian ikutin lah cara-caranya ya Kalian ikutin Kalian bikin semua orang yang emosi Biar di dunia ini Le hancur semua sudah Kayak aku Jadi gila aku nontonnya Gila aku Gila Udah lah Aku mau ke kamar mandi aja Stres aku disini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa